Udah? Udah. Oke sekarang kita wawancanda sama John Moody Taylor. Kodeh ini. Korang lama. Korang lama. Baru amal tengah pini. Amal tengah. Bukan amal diaria ini tapi amal tengah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. gue agak, memang kalau manggil Moody itu gue kadang-kadang John, kadang-kadang Dum gak pernah Moody malah, kalau gak Idum, kalau gak John karena Moody ini adalah seorang pelawak yang gak pernah tui hehehe, Moody jadi eskelapa Moody eskelapi Moody iya, iya sehat ya, alhamdulillah gue manggilnya Cap juga, biasanya Pak Ledback, Cap ya itu udah orang lama lah kalau yang manggilnya kayak begitu ya iya, 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 bukan orang tua tapi bukan, udah tua lo, kita udah 50 gue 50 lo, gue 48 tuh, udah tua tapi gue dapet bini ntar nih, beda 20 tahun, iya, pertama gue dapet kabar nih Moody bilang calon bini gue beda 20 tahun, wih wih, jauh juga ya giliran dikurangin, jadi umurnya berapa ya 29, udah tua juga nanti kita yang udah tua kita tua, jadi biarpun udah 20 tahun, tetep tua tetep tua oh, lo, kapan eh, berarti kalau ini tayang lo udah menikah nih udah insya Allah tanggal 16 16 akad nih kok lo bisa sih bisa kan gue mingi-mingin jaman dulu juga itu mingi-mingi 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 ini ketemu di mana lo masih di dalam enggak, itu sebetulnya ya, saya lo, saya lo udah dari luar penggemar tadinya lo mata di dalam juga udah selo-selo saya, dua di dalam malah dibesuk terus oh jadi cinta bersemi di balik jeruji jeruji enggak, itu enggak ada jeruji-nya di sana pas kunjungan enggak ada jeruji-nya enggak, enggak ada enggak apa-apa pengalamannya goks di dalam yang ketiga ketiga ya itu yang GP yang kelima terus Del enggak apa-apa jadi masuk jalan-jalan itu hat-trick ya hat-trick padahal sebenarnya ke GP lima tapi yang ngalup ngalupnya dua yang diseriusin tiga diseriusin tiga kalau ini enggak apa-apa nggak apa-apa nggak marah gondok tetap iya, iya gue sama Moody ini pernah bikin ATM namanya eh bentar ada selamat nih karena ini dekat Halim yang nyantar gue tadi pesatnya oh gak jadi 9 bulan pesat telepon iya iya udah lama abdel teman Moody ini kita bertiga lumayan sering juga waktu itu untuk offer-offeran ya lumayan terus kita bikin sama lumayan kalau kita manggung ketemu tim lo minder dia kan iya tim lo nya tim lo nya minder karena cuman kita cuman bertiga terima kasih banyak iya terus bikin band humor juga sama Mas Ari Ari Molen sama si Pil Ilung Ilung yang waktu di Global TV lo ikut gak? ikut ya? ikut lah sama petangganya itu teman iya amain lak SMA iya lak SMA jadi kita yang pake gini ini impusan iya wah bener-bener kan kita dulu udah tua juga tuh tua iya Mas Ari udah gua ucapan lebih terus almarhum iya Mas Ari almarhum lima puluhan salah satu dramernya masih anak SMA masih anak SMA karena dia punya studio dimanfaatin aduh seneng banget kan bapaknya anak SMA masuk TV laganya nih kalau manggung dia bawa infus di infus gitu infus gaya-gaya enggak ditempelin doang terus ada botolnya gue bilang gue pengen kita larang dia punya modal akhirnya kita bikin di Global TV lah jadi kayak homebandnya tapi humor ya tapi cuma 2 episode karena kita ketuaan sialan nah itu Nyo kan punya si ini si mas Dedet dulu sama Diba 2 episode doang sekali syuting doang itu karena 1 syuting 2 episode besoknya udah gak diajak lagi ketuaan yang di depan ada mas Ari mas Ari ini emang udah gak boleh nyalain orang yang udah meninggal iya enggak maksudnya yang dilihat tua tuh mungkin padahal bisa gak usah disorot aja iya ya iya bisa tingkat mau masuk tingkat 3 iya 92 92 pas kuliah tingkat 2 udah dimanggarai ya pasaraya masuk bareng 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 sama band Kabasa musik humor kelompok bak sampah tadinya bak sampah karena kita musik apa aja masuk ceritanya gitu ini bicara sama musik sama guinan guinan apa aja masukin lah gitu jadi bak sampah lah gitu kayak gitu kelompok bak sampah masuk ke radio SK ada satu slot khusus ya nama acaranya ketemu itu nama acaranya apa sih yang humor semua tuh ada komeng ada si hahahi ya gitu kayak gitu waktu itu masih mat sholar mat sholar redaktur redaktur humor bukan mas gati bukan disitu udah mat sholar udah mat sholar ya iya oh udah mat sholar galak ya iya iya sih orang yang bilang katanya dia lo gue kasih sebulan nih kalau sebulan gagal lo out cabut ya gitu iya mas sholar mas dedet itu yang jagoan bentolan-bentolan humornya kan iya nah itu berapa lama kebasa lama juga tuh sampai sampai pindah ke haji peeng berarti lucu dong lucu lucu cabut sebulan alhamdulillah nah itu lo ngelawak aja apa-apa khusus nyanyi apa sambil ngelawak nyanyi nyanyi dan nyanyi ntar cicat 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 saya nyanyi nyanyi lagi nyanyi lagi ini kayak gitu-gitu sejam ya sejam ya sejam siapa aja sih yang pertama nih yang awal-awal tuh iip iip sekarang sutradara iya sutradara dulu itu sutradara op op apa dunia terbalik abdel temon pernah dia iip pesanan ya dia kan tadinya yang itu tawas sutra juga kan dia abdel temon pernah dia pernah sutradara sama mas aris nugraha kan dia iip terus ublet ublet sekarang jadi musisi beneran musisi beneran dia kayak studio tejo kan di studio di studio yang di tasik apa dimana sih oh di ini di Cirebon 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 dekat gunung Ciremei Cirebon dekat gunung Ciremei Ciremei terus si Coki Rafiq Coki itu sekarang jadi guru sejarah guru sejarah jadi guru ya karena memang ini kak bahasa ini dari iip iip semuanya institut keguruan ilmu perguruan pendidikan pendidikan iya sekarang jadi UNJ jadi UNJ Universitas Negeri Jayabaya gak di Jakarta dong apa-apa terus Coki Coki Rafiq Rafiq sekarang jadi GM radio radio group apa itu radio jadi bos siaran kan di radio siaran terus terus gue terus almarhum istadi istadi gitaris 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 jadi almarhum mudah sama camunir biola Henry lamiri mirip biola berarti gue kenal semua aduh ya iyalah cuman waktu di pasar jarang ketemu ya iya karena gue bagian siaran pagi atau malem nah lu tuh kerekaman siang iya rekaman siang rekaman siang gitu nah terus ketemu sama kita menjadi ATM itu gimana sih iya pas bubar radionya bubar radionya kan iya terus bikin yang disana bikin yang di sebelumnya belum itu sebelumnya mah kita ketemu dulu di tempatnya Daniel oh iya dia kerja di PH PH atmosfer atmosfer ya lagi moving-movingnya videoclip videoclip dan dia dapet kontrak sama Aquarius kan waktu itu jadi setiap yang lomba pemenang lomba yang dari dulu masih kayak ungu si jerok sama siapa lagi itu country itu itu pemenang-pemenangnya dibikin videoclip sama dia si Daniel ini adalah penyerah SK juga dulunya penyerah SK yang di Liman nah kita ketemu disitu dah betul dan look gue mau kerja disini kalau gue jadi direktur galakan dia ditawan kerja mau gabung gak gue mau kalau gue jadi direktur ini gimana sih masih dulu masih so-soan kita dipertemukannya akrab juga karena barang-barang haram iya iya tapi ngacau lah tapi dulu lah oh iya berarti itu tahun 2000 2000 2000 2000 2000 2002 2003 2003 2003an lah itu orang gue pernah gue kerja sama Daniel juga gue bikin videoclip protonema waktu itu protonema udah lama banget gue properti bagian itu sebelum atmosfer berarti dia baru-baru mau ngerintis iya dia di BDI dia iya gue jadi ini jadi jadi BDI apa BDS ya BDI doang BDI BDI inek sabu tabu lah kita ngomongin itu iya 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 gak apa-apa lah gak apa-apa iya gak apa-apa yaudah abis ini jadi kenalnya kita justru di SK gak sering ketemu ya justru ketemu pas lagi gue suka main ke si atmosfer atmosfer dia sama siapa tuh yang sutradara terkenal juga oh Glenn 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 Kainama Kainama Glenn Kainama bos gue dulu tuh iya Ambon keren deh garapnya keren emang dia apa-apa aja video clip tuh yang namanya berkibar tuh Jai 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 Subiakto juga Glenn Glenn Kainama dia udah jadi sutradara kita masih masih wajah siapa nih Daniel udah udah bos udah bos ketemu udah disitu kita tuh ya akhirnya membentuk si ATM ini waktu di ketemu di eh supplier supplier iya ada tapi mana ATM iya ada grupnya tapi mana 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 jobnya bikin grup latihan mulu iya gak manggung-manggung gak ngadu-ngadu iya kalau lagi manggung senang banget gitu tapi kita udah bikinnya akhirnya satu tadinya bertiga doang ya tadi sebetulnya gini kan tadinya ATM kan Ari Ari teman mudi karena lu udah ada duluan udah duluan di radio itu iya dan masa hari ketemu di di Haji Peng tuh di Kebon Jeruk gitu ketika sudah ketemu di supplier yang itu mulai latihan kan ke Temon baru tuh mulai jadi A2 TM tadi apa deh E-Team E-Team D-E-Team D-E-Team A-Team A-Team Ari Temon Ama Mudi Ari Mudi Abdel Mudi A-Team D-E-Team A-Team A-Team Ari Temon Abdel Mudi Mas Ari meninggal meninggal jadi ATM lagi enggak enggak belum ya belum dia kan dia hidup dulu ya sebelum meninggal dia dikontrak sama ini baje-bajurinya dia jadi bawon jadi sibuk oh sibuk benar-benar sibuk terus bareng-barengan tuh ya sama ininya ya yang paling mendingan saat itu memang Mas Ari Mas Ari kita masih kelabakan kelabakan kemana-mana lah mas Ari yang kita manggung di sekotik lo ikut gak pakai bagian putih semua ikut lah sama ilung ada ilung itu kan yang disambitin sama lo enggak lo enggak ikut kalau disambitin disambit gelas yang di hotel menteng apa kalau gak salah disambit gelas kita yang orang pada baru ya kebakaran tahun baru lupa enggak gak disambit lo ikut terus kan ikut terus lo main bass ya gue main keyboard keyboard ilung kita ilung kita temen nyanyi temen vokalis nyanyi Mas Ari drum Mas Ari terus diganti nama temennya ilung yang botak yang botak Lian eh Aji Rian Rian ya Rian iya Rian namanya kemana itu anak ya ada dulu kita yang di menteng itu inget banget yang di ruang tunggunya ngebulah oh iya disambit sama orang mabuk kita disuruh berhenti apa Aji besoknya jadi lagunya gak pernah pull jadinya orang kesel dengerin lagi enak kita mirip nguliknya mirip 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 jadi pas tau-tau belok jubret orang lagi mau lep-lep apaan ini gue gak liat proses nimpuknya ditipu waduh keyboard kan gue di ini waduh gila udah mulai ditipu lo kobam juga kali jadi gak tau mungkin yang sadar gue doang iya diambil jadi udah lumayan lumayan ATM udah lumayan ya secara secara job udah lumayan gitu nah itu baru setelah itu baru surveyor masuk masuk ke surveyor makin gila makin gila karena lo punya jabatan mau juga aduh makin gokil bisa begitu hidup gue juga tuh disitu punya yang akhirnya punya jam sendiri yang akhirnya jain tuh jain tuh yang pak edi itu iya iya lo ada di jam siang tuh maksi siang maksi gue jam 12 sampai jam 2 tadi 1 jam tuh gak muat akhirnya panjangin lagi 2 jam waktu itu teman kepala station manager gue itu penata siar penata siar gitu isi pengisi acaranya yang model-model begini semuanya kacau ya kacau kacau tapi justru acara lo termasuk acara unggulan acara mudis di siang-siang ini gitu ketemu A.A.S B.A.S A.B.Kusno A.A.S B.A.S B.A.S B.Kusno A.Rio disitu ter eksplor gitu banyak yang rekam tuh dum ada tuh yang rekaman yang kita mobil-mobil apa yang namanya Asher jadi kan saking ininya dulu awal-awal awal-awal untuk mancing supaya ada yang ngelepon, gue ngelepon terus tuh, sebagai parlin, padahal deket-deketan jadi supaya, supaya apa namanya, mancing ya, mancing orang ngelepon, gue ngelepon dah tuh, gue jadi parlin, gue inget banget gue gitu tuh jadi segitu tuh ininya, pertemuan kita segitu lamanya sama Mudi, tapi Mudi terperosok banyak dalam jurang, kenistaan, lembah hitam karena gue bukan baru sableng, baru sableng lembah, lembah tidar nah lu, kalau ini ya, kalau penyebab, penyebab itu ya, gue sama-sama ngerti lah kenapa kita bisa tergermus dalam lembah itu gitu cuman lu siang aja ke ger iya, lu enggak ya gue enggak hampir-hampir jangan sampai waktu itu kan aku bisa berkali-kali dong, itu apa proses pendewasannya yang kurang atau itu, pendewasaan yang kurang dan gue kan kepala batu, ibaratnya kalau orang yang ngomong, ah lu ngomong apa sih orang gue sama dia mau tusuk-tusukan, udah, inget gak lho iya, di cawang iya, di tempatnya di tempatnya mas sampai situ yang prambutnya putih tuh iya eh, lupa gue, temennya mas Ari aduh aduh, panahnya gak sampai gitu gak usah dipikirin iya padah-padah lah, pokoknya lah dulu lah begitu nah, kenapa pendewasannya kurang tuh batu ya, udah pasti batu lah batu karena iya egonya aja sih, egonya mas ini iya dewasannya kurang ya itu karena memang dari awalnya pas gue gue ke kena keserempet itu keserempet narkoba itu pas tahun 98, jadi masih SK di Pakubo di PENG PENG Haji Kudang Keduan Juru saat itu sebelum-sebelum kerusuan tuh ya sebelum-sebelum kerusuan gue ada penggemar etnis Tionghoa iya kan ya, dari situ gue dikenalin sama dia itu seperti itu ini gue gak tau juga kan gue gak tau dia paling emits sama itu aja kan minum aja paling nah, dari situ tuh nah itu tadinya serius suka juga iya kan suka mau dijadiin serius orang gue ke rumahnya juga orang tuanya welcome tapi malah gue suruh-suruh jagain ya kan suruh ini padahal anaknya badung banget kan nah ketika udah kayak gitu ada kerusuhan kerusuhan yang etnis-etnis itu kan pada dihiniin kan nah dia takut ketika gue dateng jadi pas suatu saat gue dateng lagi ke rumahnya udah dipagerin tuh udah dihlas mulai masuk kita terusan iya emang anjing galak enggak pokoknya pas gue dateng dibilangnya gak ada terus gak ada terus akhirnya udah dari situ terlepas dari dia tapi lo tetep tetep pakau pasti malah akhirnya lanjut terus disitu karena memang dengan dia tuh setiap ketemu pasti everyday every hour every minute karena memang dia kebetulan orang ada ya dia artinya anak tunggal juga dan orang tuanya di orang ada lah pokoknya iya pokoknya gitu dah orang ada ya iya bubar sama dia lo orang gak ada masih ada peninggalannya iya lo orang gak ada lagi bingung udah nyari akhirnya nyari temen yang sesuai sesuai dan ketemu iya kita nyari orang yang iya lepas dari sini begitu udah biasa sendiri kita nyari temen yang sejalan seirama irama begitu nah semula itu udah mulai cari itu iya udah tuh udah mulai begitu tuh udah cari temen yang yang bisa diajak bareng lah gitu iya dan lo lang-lang buana sendiri dah tuh iya lang-lang buana sendiri sampai akhirnya lo ke gap iya awal pertama kali ke gap tuh dimana dong itu di oh sebelumnya ini gue sebetulnya tuh udah ngisi suara voice tuh di iklan-iklan tuh iya iya kan di ini apa sih namanya lupa gue tuh namanya tuh pokoknya kayak friends udah boleh di pilihan tepat gitu-gitu iklan lah iklan gitu-gitu deh nah itu 2008 itu ya kan 2008 2008 gue jadi dipancing nih sama orang poldanya telpon mau beli katanya ini nanti gue kasih bensin dulu nah kita lagi baling-baling begitu ya kan yaudah deh itu pas bubar juga tuh ininya sentra komedi sentra komedi iya kan 2008 udah ini oh iya 28 kan udah udah bubar udah bubar pindah ke pondokopi gak diajak loh ya gak dong gengsi dong kan gak bayar iuran saya mau pick gue gak diajak juga iya gak apa-apa yaudah disitu pas gue ambil duitnya gue beliin gue balik lagi diget jadi lu ketangkap pertama bukan pemakai kurir kurir karena gue pikir dia gue dikasih imbalan ya yaudah kedeng gue beliin gue sama yang ngambil ini dikasih jatah gitu kan ya kan dikasih jatah gitu kan ngawinin nyunatin lah istilahnya gitu loh dari yang bokul dapet iya 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 lo markup iya dari si bedenya dapet ya bedenya dikasih bonus sama bedenya iya iya itu nih bedenya dari itunya duk ngomong juga bedenya bedenya kurang ajar juga ya kurang ajar segera misalnya bedenya di bedenya dikit sama dia sama aja padahal iya bisa di bedenya bungkusnya doang ya kurang ajar iya gitu awal dari situ maksudnya kalau bisa ke itu nah itu orang kenapa mau eh lu kenapa mau kan gue mana ngetahu maksudnya gak kenal kan itu nah itulah ya itulah kebodohannya iya ketika butuh butuh terus udah gitu kan ditambah lagi orang gue udah nikah itu kan jadi lu ngapain sih daripada begitu padahal buat itu lagi bikin naskahnya ATM iya iya kan iya lagi gitu ngapain sih duduk mulu gitu ngapain kek ngapain kek gitu akhirnya ketika ada tahun begitu ya deh uang nih uang dapet pakau dapet iya dihantam lah gue disitu dihantam tunjuk enggak mandi suruh pake borgole sedih pak sendiri gue sedih disitu dilihat barangnya oh ini iya mana ini surat yaudah nih kamu pake dah gue mulungo gitu doang saat itu yang pertama kepikiran adalah anak gue pada saat kegiat itu iya aduh anak gue gimana nih gitu kan aduh anak gue gimana nih udah sedih loh mas gue bilang kok tega banget sih begini-gini gitu kan udah nyuruh nih ditangkap kan gitu kan nah disitu dan kebetulan yang gue kan pasti disuruh ngambil dimana loh gitu dong disitu kepikiran gue adalah karena si bandarnya ini ada dukungan dari instansi juga gitu kan gue takut juga kan yang gue nyebutin ntar anak gue gimana ini kepikiran sering nonton film-film mafia tuh kan ya kan ntar akhirnya gue berbicara ketemunya di jalan itu dan di telpon nah kebetulan gini nih ada kode-kode ini nih bandar biasanya kode kalau gue kan cewek nih kalau gue bilang ada gak pok ada gak gitu kan ada nih mau berapa loh gitu tapi kalau pok lu dimana emang lu laki gue loh matiin begitu itu udah udah terjadi sesuatu lah dengan sendirinya udah tau lah enggak dengan sendirinya begitu dia kalau gue nanya dimana pok gitu dia males jawab ya dan kalau bilang ada gak dia nanya dia pasti jawab ada atau gak ada pasti ngasih tau nah ketika ditodongin pistol kan loh iya sama bujer iya gak kesini kesini tapi ujungnya disini gitu yaudah akhirnya telpon tuh suruh lotspecker lotspecker ini tadi baru nelpon ini katanya gitu kan ini jenjen dimana disitu di binus disitu iya coba telpon lotspecker cek lotspecker dan gue ngomongnya dimana pok dimana kata-kata kasar binatang-binatang ini binatang yang biasa kita dipiara orang-orang itu matiin langsung tuh pak ya kan gue gitu aja ini tadi disini udah akhirnya tuh urusannya dia gak tau gimana udah tuh tangkap tau enggak gue gak tau urusannya dari situ putus gue lu masuk itu yang gue dateng yang sama temen ke polda itu iya itu dia itu gue sama temen aja gimana ini kita orang kita lagi bareng-bareng itu gue lagi bikin maskanya juga ngeri juga takut kita kembet-embet tapi dateng juga akhirnya ke polda itu boleh ya lu udah ketawa-tawa karena sebelumnya udah ada camunir yang ademin camunir dateng dulu iya iya itu yang pertama kena berapa tuh disitu kan 4 tahun setengah 4 tahun setengah tapi kan ada program PB itu namanya pembebasan bersarat jadi cuma jalanin 2 tahun 8 bulan 2 tahun 8 bulan keluar dah keluar dah mudah disini yang bikin itu bikin awet mudah tuh oh iya jadi pertama hidup keluar dateng ke base camp waktu itu kita punya base camp anak-anak kokok disini masih komplit si buyung si anto galon agit puri puri semuanya langsung dapet kerjaan langsung mnc mnc tv dapet kerjaan dalam hati mah udah nyesel gak mau bakal gak bakal terulang lagi terulang lagi iya dong udah nyesel banget gak mungkin loh keluar situ niatnya pengen pake lagi gak mungkin nyesel dah nih nyesel dah tuh karena duit belum ada belum iya 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 itu satu faktor godaan sebetulnya tuh orang karena godaan kita tuh pada saat kita punya duit duit betul 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 itu kalau ditanya lu berhenti udah kenapa tapi itu tergantung orangnya sih iya tapi itu godaan-godaannya harus ditewati awal-awal awal-awal masuk deh tuh kita kerja lagi lu mulai ada apa-apa banyak pemasukan lagi gitu dan itu kan gue di yang kita ke metode tv tuh iya kan udah mulai stand up stand up iya mulai stand up stand up rame dah udah rame dang cuy rame kenal lagi awalnya awalnya nah ini nih yang perani gak karena gini dum kalau gue tuh misalkan gue kan sering berhenti terus pakau lagi itu yang pertama kali ada di otak gue tuh ah kangen-kangenan lah sekali doang nah itu yang bahaya itu juga gak itu yang parah itu sebetulnya itu awal ya iya itu awal itu awal dari segala malapetaka berikutnya dan kadang-kadang gini gue memang udah enggak nih bilang kan tau tuh nelpon ada aja tuh kayak si yang cadel jadi WA juga cadel juga ada beda ada beda cadel ngomongnya tapi ini sms dia cadel juga misalnya misalnya ada ada barang satu gram gak dia satu glam R nya pake L didi didinya juga gitu smsnya juga begitu kotak ya keren cadel diorangnya dia juga ini karena dulu kita satu perusahaan iya iya masalah gak apa-apa gak usah dia cuma buat ini aja tapi jangan dianggap itu sebagai sebuah apa ya jangan dientengin betul betul maksudnya kita kadang-kadang itu makanya buat membuat ini juga acuan kadang-kadang kalau kita terlalu bercandain nganggap enteng masa lalu kita yang pernah kayak gitu itu bisa bikin kita kepleset lagi gitu ya bentar-bentar ya lah bercandainnya jadi begitu loh keluar udah keluar terus mulai masuk deh tuh stand up iya udah mulai rame tuh deng yang dulu hubungi lagi enggak itu belum itu apalagi tambah gue kan komik 8 abis itu iya iya kan komik 8 itu udah mulai mulai layar lebar tuh gue kenal layar lebar kan awalnya dari Nenek Gayung iya Nenek Gayung tapi rokok gue mana dong mana rokok gue aja nih jangan-jangan gue rokoknya yang ada ya iya kan lumayan tuh Nenek Gayung kami-kamiyo kan pokok ada duit lah gitu ya gitu iya pokoknya ada duit dah iya di luar bentar ya gue ngomong sendiri aja mainian ya iya iya ngomong dirilah jadi gitu iya lu bisa di edit ini iya ada rokok gue oh tuh jatuh oke oke terus udah punya duit lagi deh gara-gara stand up dan main film iya sama kali makanya lagi dong itu dia itu kan pas ini nih ini kan yang makanya lagi gue kecewa ketika yang kita bikin ini awet muda mudah kan kita ini bagi rata apa ini kan gitu tuh inget kan gue bilang enggak lah jangan porsinya bedain kalau yang memang ini bekerjanya ekstra lebih begitu kan itu kan gue bilang waktu masih di sana boskonya kan di palapal 27 gitu dan ternyata memang dibagi rata semua tapi kan disitu kan tapi gue enggak karena gue dibayar sendiri waktu itu jadi kita paketan ada yang dibayar paketan itu untuk pendukungnya karena waktu itu gue sama calon Tom dibayar langsung dari iya beda ada satu apa ya kotak sendiri nah itu dia mungkin kecewa mudi akhirnya pakau lagi dia itu tapi emang sebetulnya begitu emang ada dari situ juga jadi ketika kan gue bikin jinggle juga kan gue yang bikin iyalah beban kerja lebih banyak ditambah lagi kan ini kan yang diterima di MNC waktu itu kan itu kan punya gue yang gari-gari macam-macam ada berita ada ini-ini gitu kan iya gue bilang kok gue gak gak ada lebihnya ini jujur-jujuran aja kan kok gak ada lebihnya gue bikin bagus juga ini juga terus gue ya ada si Anto ada si buyung segala macam ngumpul ngobrol-ngobrol dan mereka juga malah ngomong kok Bang Mudi sama sih ini macam ya gak tau nih makanya akhirnya kan gue ngobrol dong begitu kan senang itu nah tau-tau si Oits nelfon eh lu kalau ini jangan gitu dong katanya ngomong-ngomong gue langsung jangan ngomong di belakang katanya gitu kan lah kenapa ini gue kasih tau gini kan iya masalahnya kan gini gue kan bikin ini juga yang itu kan materi gue juga ini disitu kan gitu tuh akhirnya disitu ditambah lagi ada kompornya ini kan kawan kita kan dia waktu itu masih kesel juga disitulah itu mulai lagi dah gitu disitu akhirnya itulah tanda orang yang tidak bersyukur itu awal mualanya tuh emang kayak begitu terus dikomporin sama orang tambah dah akrab omongan jelek tentang gue banyak banget gue jelas dong tambah lagi pas baru ke itunya kan kacau-kacau iya dan situ akhirnya kan gue sampe manggung bareng juga kan ke luar kena macem nah sebelumnya ini kan gue ada tapi itu mas sebelum komik eh jauh sebelum komik si awet muda cerita-cerita yang keduanya kan tadi ini garis besarnya kan yang keduanya yang kedua begitu balik masuk ke situ terus mulailah ada kecewaan ada ini gitu mulai lagi kan ada kekecewaan dari situ awalnya kan antar baru yang keduanya ini waktu gue lu pertama kali ekapnya lagi setelah lu keluar diantara kejadian itulah iya diantara kejadian itu gue kecewa itu juga ditambah ada kompor itu lagi kan kan udah mulai punya duit iya permasalahannya udah mulai punya duit dan permasalahan yang mendasar adalah kita lupa bersyukur dong itu kita lupa bersyukur dengan apa jatah rezeki kita saat itu iya karena itu yang kadang-kadang jadinya bikin gampang ngerima komporan orang betul padahal kita bentengnya kuat mau digoyang apa-apa juga gak bakal goyang betul dibilang biarin lah gitu cokok di di kosan sini siaga satu oh sini iya itu dibawa kok kemana nih ke Bandung kali ini gue pikir dulu ya dulu katanya ke Bekasi pas di Bekasi ditanya sama penyidiknya dong suruh cerita gue cerita blablabla sorry ini lo ke gap karena pake bukan karena prosesnya gak kayak gitu ngebeliin orang enggak oke emang gue buat gue stok gue mohon gue sekali belikan banyak yang jadi gak repot-repot lagi kayak gitu disitu tuh baru kayak kalau kayak gitu jatuh biasanya baru kembali ke ini kauloh iya gue aduh gimana caranya akhirnya gue akhirnya udah perwalian dari itu kan harus ada orang luar tuh kan perlender dia ambilin ATM gue asik disitu keluarlah itu nah itu yang keduanya itu gak sampe nginap gak sampe nginap nah ternyata gak sadar masih makau pulang dari situ langsung lagi gak taunya nih sistem kerjanya kepolisian itu oper informasi karena gue domisili disini selatan dia lempar itu ke selatan dan selatan itu ternyata memantau gue terus ya gitu setelah yang pertama kali jadi lo dipantau lagi karena lo udah pernah udah pernah kena keluar habis itu lo masuk dalam pantauan yang ini yang keduanya itu yang keduanya itu karena karena kan gue lepas dari situ kan oke lepas dia lempar lempar itu sih ada ini ada inian lah gitu ibaratnya gitu akhirnya lo dipantau lagi terus nih dan gue gak tau itu namanya orang yang udah gila gitu nah suatu saat kita gue transaksi tangkap lagi transaksi di di tempat gue gue belit bokul oke gue bokul set masih ada sisanya bibirnya di situ segala macam nah itu pas itu udah gak jauh dari situ gak jauh dari yang bekas itu kan karena semakin dekat itu nya mau proses setting yang keduanya itu iya kan nah semakin dekat udah kalau gak salah seminggu lagi deh kalau gak salah tangkap selatan selatan ada temen gue kan gue suruh pulang gue lepasin pak jangan ini saya aja karena kan saya yang ini nah dia itu gue suruh bilang ke falcon ke ini falcon supaya bilang bahwa gue ada di situ biar bisa ditolongin bisa sebetulnya cuma nilainya cuma udah terlambat udah berapa lebih dari 3 hari karena dia takut juga Pak Ano juga mungkin dia dia baru ngomongnya udah telat gitu nah akhirnya ketika gue udah masuk udah berkas-berkas udah ada itu dia baru ngomong baru nyariin falcon tuh disitu gue dimana ya waktu itu gue udah emang udah ter inilah terselamatkan oleh keadaan waktu itu karena lu bersyukur terselamatkan oleh keadaan waktu itu dan itu udah married gitu nah disitu oh gue cerita satu lagi gue saat di Bandung baru setahun jalan baru setahun jalan itu gue dipercaya di Vos gitu akhirnya disitu gue tambah liar itu disitu maksud gue ya disitu juga pengaruh pendukung juga akhirnya liar kayak gitu nah itu akhirnya gue tetap jalanin sidang putus 5 bulan doang jadi bersidang seminggu doang nunggu besit luar karena udah jalanin tahanan sebelumnya di Polsek Polres sama di Sipinang iya dan orang Sipinangnya kan gak udah tau komiketnya kan jadi istimewa juga gue disitu jadi gak ada gak ada colekan colekan apa gak ada ini malah gitu malah petugas yang lempar mud rokok mereka takut ada ini jadi bingung tuh kalau udah sidak tuh yang lain pada di aku tangkutin pada ngasih duit kayak ininya malah gue malah dilemparin rokok pada bongong tuh segen juga gitu akhirnya nah itu yang ketiga yang nginep nginep nah nginep yang kedua iya nginep yang kedua tapi proses yang ketiga nah pas yang keempatnya lucu lagi itu udah akhirnya gue pindah kan setelah itu gue pindah gak kos lagi kayaknya ke rumah nyokap aja tuh nah di krio itu ada nih lucu nih namanya Awaludin ya kan ini asalnya A belakangnya depannya A belakangnya Waludin tapi kan banyak luas ya pokoknya si A deh nah si A nih dia ternyata udah ketangkep nih bandar nih dia nih gue disitu udah mau tobat tuh nah sebelumnya sebelum-sebelumnya tobat mau baru mau tobat ya maksudnya karena ada duit kan udah maksudnya kan udah keluar buat nambah itu buat berit itu juga sebelum-sebelum yang awal si A nelfon ini yang deket-deket rumah sleepy-sleepy itu nih ada sleepy juga nih itu gampang lah mas bayar gampang lah gitu pokoknya mau gak nih yang sleepy yang siapa gue kenal juga ada lagi bukan si iya ada lagi kan gue hancurnya parah banget dunia hitam gajau aduh iya setelah itu dia nelfon gue masih gak kata deh masih lah tapi gue gak ada duit ya TU boleh gak gitu ya boleh ambil aja nih ketemu dimana di luar deh di yang terminal blok M yang pas keluar mobil itu oke kira gue kesitu yang selatan itu lagi orangnya itu lagi iya timnya itu lagi yang gue disangka gimana sih gue helm gue dihancur-hancurin kan disangka disimpan disitu kan bisa semua gue heran bengong disitu tuh ada hape nih gitu dan dibawa ke ini ke bawah ke foldersnya kan selatan gue akhirnya karena gue gak gak ekap nah ini berani dong ya kan kalau ekap kan Pak Noni karena lo belum ekap iya tapi udah ada niat iya walaupun maksudnya ketika dengan petugas kan kalau pas pakai kan ada ada mendir diunduk kalau ini kan karena gak pakai dan bingung akhirnya gue menghadap aja dong jadi liatin pak salah saya apa sih keluarga bapak gue gitu dong udah pernah kena kemarin dan segala macem akhirnya berani ucapan itu dan berani juga bagi loko dong kalau saya dipatah-patahin gimana sih gue gitu dong ya kan akhirnya berani gitu nih dia yang dia alasannya kamu tuh edik banget sih edik apa Pak tadi aja mau mau utang gue bilang gitu lo pakai dia mau utang udah ketawa artis ngutang gak apa-apa yang penting tomboy berani begitu udah berani bercanda karena gue gak merasa ini kan nah itu ternyata mereka akhirnya yaudah deh kamu udah apa aja minta duit minta duit berapa ya sekian lah gitu ya sekian wah gak ada pak dan gue telepon ke rumah akhirnya kan ke nyokap adik gue aduh mudi mudi kata gitu hankur banget oke udah oke ya tadi sampe yang mana itu dum sampe yang sampe yang keempat iya kan gue kan yang akhirnya gue nanya eh gue gak gak ada baby gak ada apa akhirnya gue nanya salah saya apa sih gitu kan harus saya apa sama keluarga bapak kaget juga kamu tuh edik edik ya gimana sih orang saya aja itu tadi aja mau hutang gue bilang gitu kan gue bilang gue artis mau hutang gak apa-apa yang penting tomboy gue berani begitu karena gue bilang karena disitu kan masih belum pake sampe gue berani minta rokok juga karena rokok gue dia cacat-cacat ini rokoknya disini gak boleh ngerokok disini ini asbak gue bilang gitu udah jangan disini disini aja enggak nih ada ekstros ini ada rokok berani dah disitu ditawarin rehab minta minta sekian gue telpon ke rumah nyokap gue akhirnya dateng bawa uang bawa uang karena gak tau cuma sejuta doang ketawain sama dia nah yang gue marah ketika nyokap gue dibilang katanya nyokap gue dateng ke gue nangis-nangis dibilang gak manusia disitu meledak berani tuh gak tau deh angin apa pas dateng ininya kanitnya apa-apa gitu pokoknya tuh gak subdit lah lah pak gak boleh gitu dong orang tua saya gini macem saya emang kan gak ada apa-apa sekarang kalau mau dibapik gimana yuk jadi saya ditelepon dateng terus ditangkap gitu kayak gitu kan ada hukumnya juga sebetulnya privasi terus tesurin kayak gitu segala macem jadi ada orang lewat kayak sini loh tesurin dimana hak asis manusianya gitu kan nah akhirnya mereka keluar lagi rapat kali segala macem akhirnya deh ngomong sama nyokap gue ya ibu mudi pulang halaman ini gitu kan bawa pulang tapi tolong diawasin bu jangan sampai ini lagi ya gitu dah nasihat-nasihat gitu dah nah nyokap gue juga bilang itu tuh mud gini-gini udah pulang nah disitu pulang tuh akhirnya tuh kan nah yang kelima yang kelima yang kelima kayak panjasi kalau ini pancagep yang kelima yang kelima lo bisa ngerti itu masih kan waktu itu kan yang keempat nih kalau dia cerita lo lo dalam keadaan belum punya uang juga gak bisa pake juga orang kesana juga belum dapet barangnya boleh jadi keluar yang kelima kegep lo berarti dari situ sempet pake pakenya tuh kenapa bisa pake lagi uang udah ada lagi ya kan kita udah udah ketemu di Indosiar sering ini kan segala macem kan yang sampe itu kan pes yang terakhir terakhir lo sama Jarwo minggu isengnya sama Jarwo lagi kan nah gue siangnya bisa cara tuh sore ada cara karena gue gak bisa kan makanya jadi nah gue abis WSI Ocit terus cheat gitu kan nah itu malam ya malam itu oh karena lo uang udah ada ya iya dan sambil pake ya iya gue sambil pake tuh ngomong terus cheat sambil pake sambil nontonin gitu terus dul 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 terus terus akhirnya nah disitu tuh dan disitu ternyata gini kalau dari itu memang dari polda ya itu memang dari gini ceritanya nih di deket rumah ada tetangga nih ada tetangga tuh jualan juga kayak gitu jualan juga kenalah dia gitu jika kena karena dia pake pinjem motor gue gue kan beli sama dia tapi bokulnya mau ngambilinnya bilangnya alasan motor gue karena akhirnya gue ngurusin ke polda kan nah keluarganya itu gak terima masa dia anaknya dia kena gue ngurusin motornya bisa diambil kayak gitu kan dan gue nya gak kena yang nyuruhnya gak adil gak adil ya jadi gitu kan akhirnya gue di ini juga kan diproses disitu dan tim polda juga yang nangkep gue kena di pantauan itu tapi berarti lo gak tangkap tangan waktu itu mana yang kelima ini enggak tapi habis pake ada gue selesai nah disini buat berkuru gue yang ikut ke itu yang ke kerawang ya kan dia buat dia tuh nyisain kalau gak ada itu gak ada gak ada BP tuh itu doang tuh disitu doang buat dia lo mau gak nih mau yaudah gue dulu kemarin nih kalau enggak gue habisin gitu udah nunggu dia doang gue santai main game segala macem itu ternyata sudah udah dipantau itu dan pas dateng juga pelan aja udah bawa surat ini sprint surat perintah surat perangkapan diem nih udah komplit banget gitu ternyata dari situ kayak gitu dibawa lah set udah prosesnya disitu semua diambil-ambil segala macem udah gak habis gue gak bisa ngurus lagi udah itu-itunya doang segitu doang udah akhirnya jalanin berapa nih yang terakhir setahun enam bulan oh ininya vonisnya vonisnya ancamannya tadinya sih lima tahun dua bulan boh sedih banget serem banget tapi akhirnya karena memang yang gue sisain dikit yang gue itu akhirnya dan dia tahu juga bukti-buktinya gak ada dan dan ini dari handphone gue itu dilihat bahwa memang gue beli dan bandarnya ini kena jadi WN sama polisi disangka gue ini gitu dan nanti dicari tempatnya dia mungkin udah canggih polisi pakai itu apa sih cek posisi cek posisi dapet disitu dan kena dan satu sel sama dia dia juga lalu WA gue bilang asli ada gak gitu kapan gue udah kena jam segini akhirnya disitu ya lu WA sama polisi disitu ya dan disitu memang ya disitu dan disitu mudah-mudahan sih terusnya istikomai ya jadi pas udah kena dalam proses segala macem disitu juga pas mau ada lebar juga mau ke Jepang juga dan segala macemnya itu kan gue dimingi-mingi wah dah gitu deh ibaratnya tapi ternyata dijatuhin gue berpikir bahwa oh ini dia pertama kedua ketiga keempat mau lo didiemin ya kan sekalinya kena di nyungsepin loh gitu kan kenapa begitu karena gini ketika ketua sama dua tiga empat ini gak ada ekspos-ekspos wartawan dan segala macemnya sampai gue rilis komik ed dan segala macemnya ada orang nanya BBC Bita nanya si gue kagak biasa aja tapi pas ketika kena itu semua wartawan dan media apa aja ada disitu gitu loh disitu dan taunya pas jeleknya aja gitu loh memang kan gitu senengan begitu ya daripada berita senengan nah disitu jadi tamparan buat gue juga karena apa tamparan yang jelasnya adalah malunya malunya gitu semuanya ketika gue yang nanti gue gimana mana gue sering isi di instansi segala macem wah malu banget nih gue gak artinya ya ya semalu-malu malunya dah gitu berarti sampai ketika menjalannya pun di dalam itu mereka pada kenal setiap ada gerakan apa mau ada cara apa kecil-kecil atau besar gue yang disuruh naik gitu dan cuma dibayar rokok itu gue berpikir deh gue buset gue di luar dibayar gede aja tapi cuma buat gitu-gitu doang ya kan habisnya begitu malah kadang-kadang tekor disini dibayar sebungkus rokok aja kayaknya ini banget ya Allah gitu itu berarti emang kurang bersyukur disitu kayak gitu disitu kadang-kadang ada yang ngasih juga sebut tugasnya ngasih gocak disitu gue pikir oh yaudah berarti emang gue gak bersyukurnya itu tadi gue pikir ya satu-satunya jalan adalah ditambah lagi si yang calon gue ini sering besok juga ditambah lagi ada pengobat ini kekecewaan gue juga karena yang beberapa ada beberapa sih tapi ketika gue kena ini balik kanan semua cabut gak ada aninya dan dia doang yang terus tekur sabar gitu walaupun ala kadarnya hatinya yaudah akhirnya emang ini mungkin jodoh gue kali itu ketika keluar dan segala macemnya sampai gue tanya kalau pun sumpah sama gue gak ada apa-apa gak jadi siapa-siapa keluar nanti lu masih mau gak kayak gitu dia masih terima apa enggak kayak gitu kan dia masih terima kayak gitu walaupun gue udah ada labelnya cap mantan apa sih namanya pemasyarakatan kayak gitu narapidana narapidana tapi dia masih tetap terima kayak gitu yaudah itu lu yakinin keluarganya dia gimana dong gue gak perlu nyakinin yang gak yakin yang yakinin keluarganya pasti liat nih lu keluar gimana gitu nah itu kan karena memang mungkin dia ngeliatnya juga dari dari media ya kan emang hebatnya media tuh jadi apa sih karena anaknya kekeh juga ya gitu jadi mungkin jadi lebih banyak yang ngeyakinin sih si si RH ini supaya keluarganya menerima dan terbukti udah lamaran udah lamaran kalau udah menikah pada saat ini tayang tapi udah kapok harus kebiasanya kan gue insya Allah nih kalau ini harus gitu selama masih ada nyawanya mudah-mudahan kalau masih dikasih terus di trikoma harus karena kalau gue berpikirnya bukan untuk ini lagi deh ibaratnya kalau rejeki mah udah 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 kesalahan gue sendiri dah udah pernah dikasih puncak saat itu dan habisnya begitu aja dan gak punya apa-apa akhirnya kan gak bisa bener-bener total buat itu gue berpikirnya ketika ini sekarang dikasih-masih dikasih nyawa nih nafes nih masih dikasih nafes tinggal lo yang kesononya segini nih hancur udah segini tinggal segini itu pun kalau dikasih segini mau diapain nih kayak gitu itu lagi balik lagi kepada kalau maksud gue apa yang lo lo ambil gitu nih kan gue lo kan sering kepleset ya iya kalau udah udah pakau mau berhenti pakau lagi bakal kegep terus pakau lagi sekarang nih jangan berjalan di tempat basah biar gak kepleset kita udah liat sekarang kan gitu jangan kempat basah lo gak bakal nyamperin lagi gitu loh dan ada yang say hello begitu nih di facebook nih gue blokir gue gitu cuman handphone ini gue iniin kayak gitu kan di handphone juga gue gak dan memang nomornya baru juga kan gitu jadi biarinlah dibilang sombong gitu ya kayaknya begitu karena dulu kalau dulu kan gak enak juga dulu gak enak gitu tapi gue pikir biarinlah gue dimusin satu orang daripada ini kayak bilang gitu karena sebenarnya sih kayak yang orang-orang yang seperti kita ini kalau pada saat pengen berhenti terus menjauh dari pergaulan kita yang dulu sebenarnya tuh bukan karena sombong cuman karena kita nakr kita gak bakal kuat kalau ada di tempat itu bakal kepleset lagi nah lu udah melakukan itu tuh udah bahkan sampai temen-temen yang sampai akrab banget tapi berurusan dengan itu gue mereka masih berurusan nama itu gue gak udah ini kadang-kadang di selo gue selo baik-baik kayak kan gimana nih ya udah maaf nih gue udah ini udah enggak lagi terserah dia mau ngomong-ngomong kira gue bales yang gue bales low profile aja lah iya iya gitu kalau enggak kemungkinan kepleset ada lagi dong iya gak tau deh tapi kalau misalnya lo coba coba aja walaupun dalam kesempatan apa gitu ya misalnya udah gak mau coba-coba iya lo ketemu lagi aja sama orang itu walaupun bukan dalam keadaan itu ya apa berurusan sama itu ntar rentet-rentetannya akan 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 balik lagi iya sih memang dari kita aja nih kelamaan ketemu mungkin dong enggak harus lo jahat ya gue aja tuh menjaga dong harus jaga karena gue kita saling menjaga aja iya gitu karena kalau kelamaan nih ya itu kemungkinan tuh ada aja orang ngomongan-ngomongan anak-anak bandel ini enak sekali lo nis track dua track lah kangen-kangenan iya lo geramat-geramat lagi gitu udah itu harus di harus dihindari gitu nah disitu juga belajar dari kitanya dia sebetulnya kayak gue ketika di yang kenal ketik terakhir ini itu kan di memang di dalam itu gak bisa dipungkiri dan masih ada tetap ada gitu dan itu gue sampe ngeliatin orang yang pakainya udah gak ada rasanya lagi deh biasanya kan baru denger namanya aja apa udah mulai oh udah iya kan apalagi bisa nih TU itu aja udah belingsatan deh kayak kena keempat itu TU busa gak nih yaudah bisa nih akhirnya gue walaupun gak ada bebenya disitu aja udah ketakep lagi baru gak ada baru kayak gitu doang nah disitu jadi akhirnya membentenginya dari kita dulu dari rasanya gue pikirnya begini ah gue dulu ngemits bisa gak berhenti minum bisa berhenti obat bisa berhenti kayak gitu kan masa ini gak bisa tambah lagi kekuatannya yakinnya ya itu tadi pedoman yang gue bilang tadi ini umur lo udah tinggal segini nih udah pernah baiknya nih paling gak yakinin lah apa yang lo anut lah kayak gitu kan karena kebetulan ya di sana kan ada pesantrennya juga sering dapet cerama-cerama juga kita pikirin iya juga sih bener juga gitu kan dan memang kejadiannya pertolongan Allah kita gak tau bentuknya apa ya tapi kalau kita nge kita bersyukur oh ini Allah nih yang nge ini Allah kayak gitu sebenarnya lo lagi tolong cuman lo gak tau diri aja nah itu tadi itu makanya pertolongannya jadi lewat iya makanya yang kan gak nge karena gak nge tapi kalau kita sering bahwa ih kenapa begini oh ini kayak gitu-gitu kayak tadi nih barusan aja nih gue kemari dompet gue jatoh deh kalau gue gak ini kan pasti lewat tuh kan cek gue apa kayak ini kau rasa gak enak gue ngeliat oh iya gak ada gue balik lagi dan masih ada walaupun udah kelindes-lindes gitu yang jatuh lagi udah kelindes-lindes kelindes-lindes mobil tapi uangnya masih ada masih ada uangnya tau deh belum terima ada masih ada alhamdulillah bersyukur juga penting tuh dom maksudnya dengan segala apapun yang kita dapetin bersyukur maka gue bersyukur juga nih kemarin ada masukan juga nakal-nak hokom iya kan ikut itu kling-kling walaupun iya kan nominal nominal gak perlu dipilih yang penting ada masukannya iya maksudnya ya memang jatuh rejeki kita untuk saat ini segitu gitu betul kalau gak dikasih memang tapi kita lihat rejeki yang lainnya kayak masih sehat kayak masih bisa ketemu ini masih bisa ngobrol masih bisa silaturahmi itu termasuk rejeki yang lupa disyukuri ya betul iya iya kalau kita masih sehat aja itu lupa orang bersyukur bahwa sebetulnya kan gak ada yang orang mau kena apa Corona lah ada yang sakit lah ada yang apalah kayak gitu kan itu gak disyukur itu aja makanya ketika satu jalan yang lagi gue pikir oh gue harus merit juga itu kan jadi membanting gue juga kayak gitu kan paling gak ada yang mengingatkan walaupun kalau kan tempat terbuka disitu kan masih saling terbuka kalau banyak kita lagi ini gak diingatkan kayak gitu sih gue pikir memang perlu kita berjuang sendirian gak bisa kita harus ada orang yang mendukung dan kita harus mau kayak di istilahnya itu dikekang lah kebebasan kita ada sedikit yang harus dikekang iya harus kekang dan kita harus legowo gitu orang kita pernah salah jalan terbukti kita pernah salah jalan sampai berapa kali lagi jadi kalau ada orang yang pengen sepertinya kita dikekang ya tapi emang itu resiko yang harus di yang harus dijalanin sebetulnya kehidupan kita semuanya dari lahir sampai meninggal sebetulnya dikekang kita lahir untuk ibadah sama ini kan untuk beribadah doang sebetulnya kan itu tapi kan pengekangannya gak kelihatan harus timbul kesadaran dari sekitar kalau kita sadar itu yaudah itu kekangan yang baik ibaratnya gitu memang yang mengarahkan untuk lahir nih begini udah terdapatin nih kalau lahir terserah sih mau begini mau begini tapi ntar ini jadi ya apa yang kita dapat itu sesuai apa yang kita jalanin betul karena kita selalu ada di persimpangan jalan dong hidup itu kalau lo mau jalan nih ada barang lo mau pakai bisa lo gak pakai bisa bisa kalau lo pakai nah ntar jalannya ke sini kalau lo gak pakai lo jalannya ke sini nah kita butuh orang yang bisa yang guide lo harus ambil yang ini deh lo harus ambil yang ini dong gitu nah kadang-kadang kita sedikit ego meremehkan iya ngerasa kita udah bisa untuk ngambil yang ini ah gue bakal tetap bener ternyata kita gak bisa du betul apalagi lo udah ber dan waktu itu gue ininya apa egoisnya gue tuh waktu itu adalah bahwa ah ini emang gak nyandu gak kayak ini kayak gitu kan itu tetap aja padahal tetap aja kalau lagi ini pengen nguber juga apalagi belum batang dateng orang yang sampai mana sih lo jauh aja kita samperin iya makanya gue sampe ke sekarang-sikarang tuh sampe itu ambil itu ya kan karena bisa ditehu kamu yang di itu siapa namanya dan abisnya abisnya itu apa materinya gue itu adalah bahwa seminggu mau ada job dari sekarang tuh udah pur jadi begitu dapat abis buat nutupin ya itulah gitu kita gali lobang dulu karena kita ngelebihin juga gampangnya ngambil satu setengah nih ntar gue bayar dua ribu dah kayak gitu kan gue pikir bisa berapa hari ternyata sehari doang habis ambil lagi giliran kerja abis abis dua kali seminggu berapa kelihatan kan iya sering Jio juga sering ngomong gitu udah habis duluan iya iya itu buat buat spion kita aja gitu kan buat spion gue termas terutama jadi kalau ketika ada apa-apa bludak-ludak spion udah akhirnya lurus lagi gitu kan kayak gitulah ibaratnya penanggungan istikomah lah dum amin makasih doanya minta doanya juga buat semua yang di rumah yang mungkin nyaksikan channelnya abdel disini ya kan iya dan sekarang Moody juga udah ada channel youtube-nya namanya mts madrasa sanulia moody teller show moody teller show iya 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 ada parodi lagu ada sketsa lengkap ada bah husno semua yang apa namanya pelakonnya adalah moody sendiri dengan berbagai casting 4 casting minimal 4 casting nyanyi bareng acapella segala macem itu ada disitu jadi segera subscribe di moody terima kasih teller show sekarang udah udah berapa lama lu bikin itu 2 bulan 2 bulanan jalan 3 bulan mendingan kalau istiqomahnya juga ngisi konten yang positif ya betul kreativitasnya diseluruhkan itu dia yang menggunakan mudah-mudahan oke oke Moody terima kasih terima kasih banyak berbaginya pelajaran banget buat gue terutama gitu karena banyak hal-hal yang sebenarnya sama sama gue yang gue rasakan dan bisa dijadiin apa ya namanya ini buat mempertebal benteng gue lah betul dan gue juga terima kasih artinya disini bisa mengungkapkan unek-unek gue supaya jangan sampai menumpuk juga akhirnya beban ini akhirnya ketika udah terlepaskan kan lega untuk jalan lurusnya jadi artinya bahwa gue kenapa sih begini kenapa sih begini udah terungkap maksudnya gak saya tau jadi Jio Jio itu dia itu termasuk orang yang pertama kali awal ngabarin kalau lu keluar dan selalu kayak yang pertama kali ke Pak Lapa itu kan juga dari Jio yang main kesini yang kemudian lu keluar ini juga yang ngabarin Jio udah keluar tuh di ini jalannya kan masing-masing betul maksudnya sekarang mungkin belum ada hasilnya tapi ya bergeraknya udah dari sekarang siapa tau lah ada rejeki lagi kita yang penting bergerak aja apa namanya sih kalau itu ikhtiar ikhtiar dulu ya kita gak tau rejeki kita akan ada di waktu mana dan tempat mana betul lucunya lagi ketika gue keluar kan emang ngabarin ke Jio juga dan gak lama dia ngabarin lagi ada syuting nih dua hari sekian mau gak nih oke gue buru-buru bikin tekening baru dong ya cancel tekening baru di cancel ada pandemi ada pandemi sampai sekarang belum ya iya bubar udah acaranya untuk ini dan manggung pertama kali disini iya setelah pandemi ya iya tiang acara itu pertama kali oke lah kalau begitu dong mudah-mudahan kita sering kolaborasi amin makasih yang positif tapi iya dong iya kalau itu mungkin ada sedikit boleh sambil bercanda tapi niatnya lurus bener jangan sampai bercanda juga jangan sampai bercandain akhirnya kita ngentengin betul apa yang kita udah udah apa namanya alamin dulu itu sebenarnya berat seberat-beratnya kita cuma perlu berdamai doang bahwa kita pernah melakukan hal tersebut jangan sampai karena kita sering bercandain masalah itu akhirnya kita ngentengin lagi karena gue dulu juga bilang selalu bercanda terus ya akhirnya gue berprinsip sekarang dari 10 9 bercanda 1 harus ada serius kayak gitu kan tetap jangan sampai bercanda semua oke Dup terima kasih sama-sama mudah-mudahan berkat terus hidupnya amin selamat sekali lagi untuk pernikahannya mudah-mudahan juga langgang amin sampai ketemu lagi di tamu wancanda berikutnya